Mirsa kita awal dengan informasi pertama Pemerintah membidik potensi pengelolaan dana sebesar 8.000 triliun rupiah dari pembentukan family office yang mengelola kekayaan orang super kaya Pemerintah memastikan akan membentuk tim khusus yang akan mengkaji aturan hukum terkait pembentukan family office Pemerintah membidik potensi pengelolaan dana sebesar 8.000 triliun rupiah dari pembentukan family office yang mengelola kekayaan orang super kaya Pemerintah memastikan akan membentuk tim khusus di bawah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang akan mengkaji aturan hukum terkait pembentukan family office Luhut mengungkapkan pembentukan family office ini membutuhkan banyak persiapan serta harmonisasi regulasi Luhut menargetkan dalam waktu satu bulan tim khusus ini akan melaporkan perkembangan terkait rencana pembentukan family office kepada Presiden Justru kita minta si kaya tadi itu atau film tropis Film tropis itu jadi tren sekarang Dia menaruh dananya di sini Kemudian harus investasi Bisa 10 juta dolar, 15 juta dolar Nanti mungkin adalah lebih tinggi bisa 10 juta dolar Tergantung dari minatnya mereka Mereka ini orang-orang kaya yang pengen senang-senang Jadi ya kita tawarkan Tapi kau harus investasi Kau harus pakai local people Indonesia yang qualified untuk tadi meran office semua di sini Jadi saya pikir itu akan menguntungkan kita Family office sendiri merupakan upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional Saat ini diperkirakan ada sekitar 11,7 triliun dolar Amerika Serikat dana kelolaan family office di dunia Melalui kebijakan ini pemerintah berharap dapat menarik uang keluarga kaya luar negeri untuk masuk ke Indonesia Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!